Seorang preman yang kerap beroperasi di Jalan Veteran Medan diringkus polisi. Aksi premanisme yang sempat viral ini telah meresahkan banyak pedagang. Saya tanya kamu mau simpan uang apa? BP, BP. BP, ini kedua kali. Kedua kali. Kedua kali. Mau minta uang? Ini adalah rekaman video yang kemarin sempat viral di media sosial ketika Gardan Sianturi hendak memalak seorang sopir pengangkut bawang di kawasan Jalan Veteran Medan. Akibat aksinya yang viral, ia pun kemudian menjadi buruan polisi. Tak berselang lama, polisi kemudian menangkapnya di seputaran pasar tempat pelaku biasanya melakukan pemalakan. Kepada polisi, pelaku mengakui sudah sering melakukan pemalakan terhadap para sopir pengangkut bawang di kawasan pasar Jalan Veteran. Pelaku juga mengakui uang yang ia palak untuk kepentingan organisasi yang diikutinya dengan alasan sebagai uang administrasi. Kapolsek Medan Timur Komisaris Polisi Muhammad Arifin menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini, termasuk melakukan pendataan terhadap korban-korban dari pelaku. Masihnya dia hanya meminta uang akan diberikan kepada salah satu orang masyarakat. Sudah sering pelaku melakukan ini Pak? Melakukan pelakuan dia baru dua kali, sehari sebelumnya sudah, ini hari ke-duanya. Untuk proses hukum ke depannya seperti apa Pak? Masih kita dalami, kita tanyakan kepada korbannya bagaimana prosesnya, apakah sudah terjadi pemberian uangnya atau belum. Namun demikian nanti kita lakukan. Kini pelaku terpaksa menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!